Intro Buah bangunan pabrik busa di kalasan Sleman Presiden Joko Widodo hadiri peringatan Israq Miroj di Gorpandoa, Solo Baru, Sukoharjo Salam Indonesia Pemirsa selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat dari daerah istimewa Yogyakarta serta Jawa Tengah akan kami hadirkan ke hadapan Anda Bersama saya Saka Kutamara Dan saya Susulata Dinata Inilah seputar Jogja selengkapnya Intro Bangunan gudang produksi pabrik busa di babatan Purwomartani, kalasan Sleman, Kamis yang hangus terbakar Dugaan sementara kebakaran disebabkan karena konsleting listrik Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan produksi springbed milik PT Prima Orbit Lestari di babatan desa Purwomartani, kalasan Sleman, Kamis siang Kebakaran ini mengakibatkan sejumlah bangunan hangus di lalap api Api diketahui berasal dari gudang produksi dan kobaran api dengan cepat merembet dan menghanguskan bangunan lainnya Beberapa karyawan menuturkan mendengar ledakan di bagian belakang gudang produksi dan api langsung menyambar bangunan lain terlebih di dalam gudang diisi banyak barang Penyebab kebakaran sendiri ketahui karena adanya barang yang mudah terbakar Dugaan sementara penyebab kebakaran ini berasal dari konsleting listrik Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat terjadi kebakaran seluruh karyawan langsung keluar menyelamatkan diri dan mencoba memadamkan api Akibat kebakaran ini beberapa ruangan hangus dan mengakibatkan sejumlah kasur busa rusak terbakar Belum ada rincian kerugian dari pemilik perusahaan Lima mobil pemadam kebakaran baru tiba di lokasi hampir satu jam kemudian Dan petugas langsung melokalisir tempat kejadian hingga berhasil mencinakan kobaran api Pemirsa meskipun tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piyungan sudah kembali beroperasi Pasca aksi blokade warga Namun pemkap Bantul tetap akan melakukan kajian mengenai potensi pembangunan tempat pembuangan sampah yang baru Saat ini dinas lingkungan hidup sedang melakukan upaya mencari lokasi atau lahan baru Untuk kemudian dikaji dengan disusun detail engineering designnya Sekedar Bantul Helmi Jamharis mengaku sudah memerintahkan dinas lingkungan hidup Untuk mencari lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan TPST baru Jika lahan sudah tersedia maka akan segera disusun detail engineering designnya Untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan TPST baru tersebut Lebih lanjut Helmi menjelaskan TPST yang akan dibangun Bantul Akan memiliki teknologi terkini pengelolaan sampah Sehingga tidak hanya ditumpuk dan dipadatkan seperti di TPST Piyungan saat ini Sampah akan dibakar dengan peralatan modern bersuhu tinggi Sehingga bisa menjadi pembangkit energi Selain itu abu yang dihasilkan bisa digunakan sebagai material bangunan Seperti batako ataupun konblok Tadi kemarin saya sudah perintahkan ke DLA untuk melakukan pelajian Mencari tempat Kemudian Yang jelas kan yang pertama kan tempat dulu Pastikan tempat dulu kita proses Tanahnya Yang baru kemudian kita bisa melakukan penghitungan melalui DED Jadi tanah dulu lokasi dulu Anang Jainuddin, Jogja TV Presiden Joko Widodo hadiri peringatan Isrok Miroj di Gorpandowo, Solo Harjo, Suko Harjo Simak informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar Jogja Bagi Anda yang menderita sakit ambeyan atau wasir Segera berobat ke Enggaldangan Dari Ambeyan Stadium 1 Ambeyan Stadium 2 Ambeyan Stadium 3 Dan terakhir Ambeyan Stadium 4 Dengan berobat ke Enggaldangan Ambeyan Anda akan terobati Pengobatan alternatif Enggaldangan Juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit Melalui titik meridian akupuntur Serta menggunakan ramuan leluhur Yang dikombinasikan dengan ramuan Cina Akan mengobati penyakit tronis Anda tanpa operasi Jangan ragu untuk berobat ke Enggaldangan Karena kami memberikan bukti, bukan janji Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan Di Jalan Jogja Solo KM17 Pamukti baru RT4, RW2, Telogo Prambanan Baru dan pertama di Indonesia Fleksibel dan kuat Tidak mudah tumpah Tidak mudah menguap Dengan takaran pas 1 liter Dinner Emco Terbaik untuk cat kayu dan besi Persembahan dari Emco Terima kasih telah menonton! 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 Jokowi beserta istri peringatan Israomi Erot di Gor Pandawa Solo Baru Sukoharjo Jawa Tengah tersebut Juga turut dihadiri sejumlah menteri Di antaranya Menteri PMK Puan Maharani Dan Menak Lukman Hakim Saifuddin Dalam sambutannya Jokowi kembali menegaskan Bahwa sebagian negara besar Dengan 269 juta jiwa penduduk Yang tersebar di 17 ribu pulau Indonesia membutuhkan kemudahan Pendistribusian logistik ke seluruh wilayah Oleh karena itu Jokowi kembali menegaskan Pentingnya infrastruktur Demi mendukung hal tersebut Tadi bahwa negara kita ini negara besar Bukan negara kecil 269 juta ini adalah besar sekali Semuanya perlu logistik Semuanya perlu makan Semuanya perlu infrastruktur Semuanya perlu jalan Semuanya perlu bundungan Semuanya perlu air Inilah manajemen negara Kalau hanya satu daratan Itu lebih mudah Tetapi ini sekali lagi Perbedaan-perbedaan itu Jangan menjadikan kita ini Tidak seperti saudara lagi Sekali lagi ini sudah Sudah menjadi hukum Allah Pada kita bangsa Indonesia Jokowi juga menyinggung tentang Banyaknya konflik menjelang pemilu ini Sebagai Presiden Jokowi meminta Agar seluruh warga masyarakat Bisa saling menghormati Dan menghargai perbedaan pilihan politik Agar persaudaraan Serta persatuan dan kesatuan bangsa Bisa tetap terjaga Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Akan segera membangun jembatan baru Untuk menggantikan jembatan gantung yang ada Di atas Sungai Progo Jembatan penghubung antara Kabupaten dan Kota Magelang Ini merupakan jembatan gantung sederhana Yang dibuat menggunakan tali panjang besi Dan alasnya merupakan bilah bambu dan kayu Jembatan gantung ini menjadi akses utama Warga desa Rejosari Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang Dan warga dari Kelurahan Keramat Kota Magelang Dalam beraktifitas sehari-hari Sejumlah warga mengaku aswa Saat melintas di jembatan ini Jembatan yang hanya diikat tali panjang besi Dan beralas kayu ini memiliki panjang 100 meter Dan tinggi 15 meter Membentang di atas Sungai Progo Lebih dari 5 kali Jembat sekolah itu 2 kali nanti Ngantar les, jembat lagi Enggak takut bu? Apa? Kan goyang banget, takut gak? Takut, tapi ya terpaksa tau um Pengennya seperti apa bu jembatannya? Pengennya seperti apa? Pengennya bu Yang bagus lah Katanya mah dibangun kok Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Basuki Hadim Rujono mengatakan Memangunan jembatan gantung ini Sudah masuk dalam pencana kerja Kementerian PUPR tahun 2019 Dengan anggaran sebesar 8 miliar rupiah Rencananya jembatan gantung akan dibangun Menggunakan jalur yang lama Dengan panjang sekitar 120 meter Dan lebar 1,8 meter Pemkot Magelang sejatinya telah lama mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jembatan gantung tersebut Namun baru tahun ini akan terrealisasikan Sangat luar biasa Saling sinergitas antara kota dan kabupaten Jadi rakyat itu gak merasa itu kota sama-sama Orang kota ingin berkolaborasi Ingin mencari kehidupan di kabupaten Dan peternak apa Orang kabupaten mau sekolah Mau kesehatan Sama-sama gak ada ya Cubatan gantung yang menghubungkan kota dan kabupaten Magelang ini mempunyai nilai yang strategis bagi kedua wilayah Yang ini memperlancar pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya Fadis Alamat melaporkan untuk Jogja TV KPU Sleman gelar simulasi pemungutan suara untuk para petugas PPK dan PPS Usai jeda kami sampaikan informasinya tetaplah di seputar Jogja Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke Enam bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Lalu setelah diterapi di pengobatan Batara Dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Hari ini sangat-sangat surprise dengan pesertanya Karena kebanyakan anak-anak yang masih belajar Masih mahasiswa Dan kita berharap mereka kembali mengikuti Kegiatan-kegiatan yang sangat mencerdasarkan Seperti seminar, bedah buku Bukan hanya jalan-jalan dan selfie-selfie saja Tapi jalan-jalan dan selfie-selfie yang ada Kegiatannya lebih mencerdasarkan Semacam bedah buku Cocok dengan menurutnya Donogilik mewujudkan generasi istimewa untuk Indonesia Menjadi visi besar saya 5 tahun ke depan Untuk kemajuan Yogyakarta dan Indonesia Bersama saya, Kusti Kahyaratu Hemas Calon Anggota DPD RI 2019 Nomor urut 28 Generasi istimewa untuk Indonesia Wujudkan DPD itu lebih menyuarakan kepentingan daerah Memperkuat otonomi daerah Bagaimana hubungan daerah dengan pusat ini Bisa harmonis, bisa lebih baik Bisa lebih sinergi Ini adalah tugas dari Dewan Perwakilan Daerah Terima kasih Anda masih bersama di seputar Jogja Pemirsa KPU Sleman Kamis pagi menggelar simulasi pemungutan suara Bagi petugas PPK dan PPS Kapupaten Sleman Simulasi ini dinilai penting untuk mengantisipasi Berbagai permasalahan yang bisa saja muncul Saat proses pemungutan suara Seperti inilah jalannya simulasi pemungutan suara yang diselenggarakan oleh KPU Sleman pada Kamis pagi Simulasi pemungutan suara ini melibatkan para petugas PPK dan PPS sekabupaten Sleman Dengan tata cara yang sama layaknya pemungutan suara yang sebenarnya Simulasi dimulai sejak pukul 7 pagi dan dilakukan dengan registrasi peserta Penyerahan surat suara, melakukan proses pencoblosan hingga menculupkan jari padat tinta pemilu Serta rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Dalam simulasi juga dilibatkan sejumlah peserta dari kalangan disabilitas Untuk mempraktekkan langsung cara melakukan pemungutan suara Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, mengaku pihaknya telah beberapa kali melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu bagi PPK dan PPS Bimtek dan simulasi dipandang perlu untuk mengetahui berbagai kendala yang terjadi Sehingga permasalahan yang muncul bisa segera teratasi Simulasi ataupun praktek pemungutan suara harus sesuai dengan regulasi Dimulai dari jam 7, kemudian dimulai dari pendaftaran sampai yang terakhir Itu adalah keluar TPS dengan memasukkan salah satu jari ke dalam tinta Itu dari sisi praksisnya Kemudian yang selanjutnya nanti juga akan kita simulasikan seumpamanya Praktek ataupun simulasi pemungutan suara untuk teman-teman yang disabel Dan di hari ini memang kita hadirkan teman-teman disabel Sehingga kemudian bisa kita perkirakan tingkat kesulitan Kalau semuanya itu dirasa sulit sehingga kemudian bisa kita antisipasi Meski simulasi, namun bentuk surat suara yang digunakan disesuaikan dengan surat suara asli Dan setiap peserta juga melakukan pencoblosan pada 5 surat suara Seperti yang akan dilakukan dalam pemilu mendatang Dalam kegiatan simulasi ini, petugas KPU Sleman melakukan monitoring dan pencatatan waktu Untuk mengetahui berapa lama proses pencoblosan yang dilakukan oleh setiap pemilih Subar di Cukja TV Kini kami sampaikan informasi cuaca berdasarkan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika Esok hari cuaca di kota Yogyakarta dan Kapupaten Sleman Harap diwaspadai potensi hujan petir Sementara Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul diprediksi hujan sedang Dan Kabupaten Kulonprogo diprediksi hujan ringan Dengan suhu berkisar antara 22-31 derajat celcius Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Purworejo, Klaten, Solo dan Sukoharjo diprediksi berawan Sedangkan untuk wilayah Magelang diperkirakan hujan ringan Dengan suhu berkisar antara 23-32 derajat celcius Dan pemirsa informasi cuaca tadi menutup seputar Jogja edisi kali ini Namun saat lagi jangan lewatkan informasi warta advertorial Mewakili kerabat kerja yang bertugas kami berdua undur diri Selamat malam dan salam Indonesia Baru dan pertama di Indonesia fleksibel dan kuat Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap Dengan takaran pas 1 liter Dinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi Persembahan dari Emco Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM, pantau juga lalu lintas Jogjakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Jogjakarta Global FM, media informasi Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta Ayo memilih untuk Indonesia Untuk DPDRI dan Jogja Istimewa Pilih nomor 30 Muhammad Afnan Hadi Kusumo Ingat ya, background hijau, pakai batik putih dan peci hitam Buat Jogja, jangan setengah-setengah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera untuk kita semuanya Merdeka, kami nama Yohanes Witi Braptomo Calon Dewan Perwakilan Daerah Dabil Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 pada Pemilu 2019 Kami sebagai seorang nasionalis Maka kami cinta keberagaman Kami cinta toleransi Dan kami cinta gotong royong Merdeka Sejumlah siswa SLB Bakti Siwi Pangu Antridadi Kabupaten Sleman Meriahkan acara gebiar prestasi dan potensi SLB Bakti Siwi Di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman pada Kami siang Beragam pentas seni ditampilkan dalam acara unjuk prestasi Siswa bidang seni dan keterampilan Para siswa SLB Bakti Siwi menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka Khususnya dalam bidang seni Tampil percaya diri Itulah yang menjadi keutamaan mereka Untuk tampil dalam acara gebiar prestasi dan potensi SLB Bakti Siwi SLB Bakti Siwi Kegiatan seperti itu sangat positif Dalam rangka memberikan wadah Agar anak-anak mampu unjuk keberanian Kepala SLB Bakti Siwi Wanto mengatakan acara tersebut Sekaligus sebagai acara tasakuran Atas prestasi siswa SLB Bakti Siwi Bernama Rizwida Wijayanto Yang telah berhasil meraih medali Emas cabang bulu tangkis tunggal putra Dan ganda campuran di ajang spesial Olympic World Games Abu Dhabi tahun 2019 Serta Sumardiyanto yang telah meraih medali emas dan perak Dalam porna spesial Olympic Indonesia tahun 2018 di Riau Harapan kami untuk prestasi anak-anak ABK ini Kepada masyarakat Kami mohon bahwa Anak ABK jangan sampai dipandang sebelah mata Karena ternyata dari pembinaan dan pendidikan yang kami lakukan Bisa berprestasi Baik di daerah nasional maupun di internasional Kemudian harapan kami kepada pemerintah Mohon ini diperhatikan Atlet-atlet kami ini Supaya bisa melanjutkan Atau meningkatkan prestasinya lebih jauh lagi Karena yang diumum Ini ada penghargaan dari pemerintah Namun ABK yang saat ini kami Belum dapat penghargaan dari pemerintah Mohon untuk pemerintah Mohon memperhatikan anak-anak kami ini Lebih lanjut Wanto mengatakan Gebiar prestasi dan potensi SLB Bakti Siwi Bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat Jika anak-anak berkebutuhan khusus dapat dididik Dan diarahkan dengan baik Sehingga bisa menciptakan seni yang tidak kalah Dengan anak umum lainnya Acara tersebut diharapkan bisa dijadikan Sebagai agenda rutin kedepannya Sehingga siswa mempunyai wadah Untuk menampilkan kebolehan mereka Serta juga sebagai ajang Untuk menambah kepercayaan diri siswa Yang merupakan anak-anak berkebutuhan khusus Selain itu para siswa yang memiliki prestasi Juga diharapkan bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca Minas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD-DIY Bekerjasama dengan Komisi DDPAD-DIY Terus mendekatkan informasi berupa buku Kepada sasaran yang tepat Melalui penyelenggeraan bedah buku Pada Kamis pagi kembali diselenggarakan Bedah buku putaran ke-37 tahun 2019 Yang berlangsung di Balai Dusun Paduresan Imogiri Bantul Judul buku yang dibedah kali ini adalah Beternak Itik Tanpa Bau Tanpa Angon Yang ditulis oleh penulis Nobertus Kaleca Bedah buku ini juga menghadirkan Tiga Pembedah yakni dari Komisi DDPRD-DIY Tustiani Praktisi dari Kelompok Peternak Itik Ngudi Mulyobantul Tujono Dan dari Dinas Pertanian Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul Jokowaluyo Acara dibuka oleh Kasih Pengembangan Minat dan Budaya Baca DPAD-DIY Aris Witianto Anggota Komisi DDPRD-DIY Tustiani menyampaikan Penyelenggaraan bedah buku merupakan upaya Untuk membuka wawasan masyarakat Serta menyampaikan informasi kepada masyarakat Akan pentingnya pengetahuan Tustiani menambahkan judul buku Beternak Itik Tanpa Bau Tanpa Angon Dipilih sebagai upaya mengajak warga Dusun Paduresan Untuk mengetahui ilmu tentang beternak itik yang baik dan benar Yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal Jika ingin beternak itik Ini pertama saya melihat bahwa Warga masyarakat paduresan ini Mempunyai embryo usaha Dalam hal beternak itik Dan tentu saja mereka selain Sudah mempunyai embryo Biar mereka mendapatkan tambahan ilmu Dari beberapa pakar yang akan kita untang hari ini Tentu saja biar menambah wawasan Dan tentu saja bisa Menambah penghasilan secara ekonomi Jadi di Dusun Paduresan ini Menurut informasi dari beberapa tokoh masyarakat Ada semacam pojok membaca Di mana di mana di balai Dusun Sehingga bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat Untuk bisa membaca di setiap waktu Karena itu sangat terbuka Bagi masyarakat sekitarnya Maupun warga Dusun yang lainnya Sementara itu kepala bidang peternakan dan perikanan Dispertautkan Kabupaten Bantul Joko Waluyau menyampaikan Kabupaten Bantul saat ini memiliki potensi wisata kuliner Yang berkembang Seperti mie jawa dan mie letek Kuliner tersebut juga membutuhkan pasokan telur Tak terkecuali telur itik Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat Tentang beternak itik Diharapkan dapat mendukung pasokan telur dan daging itik tersebut Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Afir Tadi Apsari Rizky Kurniawan, Jogja TV Yesen Sarjana Wiyata Tamansiswa Kamis pagi menggelar acara pelantikan rektor Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa UST periode 2019-2023 Di gedung Kisarino Mangun Pranoto UST Yogyakarta Pardimin kembali menjabat sebagai rektor UST Periode 2019-2023 Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dilakukan oleh Ketua Pembina Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa Sri Edy Swasono Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI 5DI Bambang Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan Lulusan perguruan tinggi selain berkualitas Juga harus bisa bermanfaat dan memajukan bangsa Kepada rektor UST yang dilantik untuk ketiga kalinya ini Bambang Supriyadi berharap Bisa membawa lulusan UST menjadi lulusan yang bisa bersaing Di tingkat nasional dan global Serta memberikan manfaat bagi bangsa Selain itu ikut aktif dalam forum Pembinaan Perguruan Tinggi Sehingga bisa menjalin silaturahmi dengan banyak pihak Dan mendapatkan informasi yang berguna Dalam mengembangkan UST sebagai salah satu PTS di DIY Harapan saya adalah Pak Partimin tetap bisa mengembang amanah Seperti yang pernah dilakukan pada periode pertama maupun periode kedua Dan syukur malah juga bisa memperbaiki Karena menurut pengamatan saya Periode pertama diperbaiki di periode kedua Nah kalau masih ada yang kurang lagi Mudah-mudahan di periode ketiga diperbaiki Ketua Pembina Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa Sri Edi Swasono dalam sambutannya menyampaikan Pentingnya kaderisasi untuk mendidik mahasiswa Sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik Demi kemajuan bangsa Stagnasi-stagnasi akademis yang terjadi Selama sebelum beliau menjadi rektor pertama Yang ini berhasil diatasi Dan tentu dengan hilangnya stagnasi Kita sepul bersama sisanya itu Partimin menjadi tokoh berhasil Memperbaiki Taman Siswa Dan tentu itu mengharungkan Mengharungkan nama Taman Siswa Tidak hanya UST Rektor UST periode 2019-2023 Partimin berharam Kerjasama dengan seluruh sivitas akademi Lebih ditingkatkan Guna kemajuan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Saya dipercaya lagi Dapat amanah Untuk menjadi rektor periode ketiga Periode tahun 2019-2023 Oleh karena itu kami mengajak kepada Semuanya itu tadi yang sudah saya sebutkan Untuk bekerjasama Supaya tugas berat Kedepan ini Ya tugas ini tidak semakin ringan Tapi semakin berat Ini bisa kita kerjakan Dengan baik Karena kerjasama kita semua Yang paling penting Adalah tadi sudah juga disampaikan Selama ini Selama dua periode ini Di antara kami Rektorat Pengurus Yayasan Dan Pembina Yayasan Hubungannya sangat baik Bekerjasama dengan baik Sehingga itu Menjadi modal dasar kami Untuk bisa Membangun lembaga ini Membangun UST ini Menjadi lebih baik Luega Andri Julianto Yogyakarta TV Acara ini dipersembahkan oleh Emko Merubah yang biasa Menjadi luar biasa Salam Indonesia Selamat datang, Pak Mirso Pemanggian Malik Kalian Kulo Putra Sukaca Selamat datang, Pak Wartos Nga Yogyakarta Pak Wartos Sosial Kabudayan Yang mentes Migunani dan merakyat Saking wawengkon Nga Yogyakarta Dan sakiwoteng ini pun Sawatawis, Pak Wartos Ingkang Badekatur Ngingih Meniko Mongso Panen Ergi Sayuran Eng Boyolali Anjlok Wakil Wali Kota Yogyakarta Sesarengan Warga Kota Yogyakarta Kerja bakti Reresik Alun-Alun Keraton Nga Yogyakarta Kejawi Kalihpetian Pak Wartos Polo Wau Ugi Badeka Aturaken Pak Wartos Wigati Sanesipun Pramilo Dibun Semak Jangkeping Pak Wartos Ngayogyakarta Sinawso Kasus kekerasan Pada anak Yang Kabupaten Sleman Namung segede Nanging Kedatosan Wau Kalebet Pelanggaran Hukum Pramilo Kabupaten Sleman Kupio Nindakan Nindakan Pencegahan Tindakan Kekerasan Pada anak Pemkap Sleman Ngajak Setoyo Pihak Kangge Nyuto Kekerasan Pada anak Satrep Kiprahipun Biambak Biambak Pemkap Sleman Pemkap Sleman Salpeting Salpeting Perlindungan Salpeting Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sawiko Biwarakan Gerido Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sarto Sawiko Damal Pawartos Ngkang Nengenakan Hak Anak Metru Tahun Kale Kalehwusong Olas Tunggu Wulan Maret Kasus Kekerasan Pada Anak Sleman Tumat Sengang Kasus Kekerasan Nengkang Nemai Lari-Lari Antawisi Bun Kekerasan Fisik Lan Penelantaran Sarto Pelecehan Seksual Awet Saking Meniko Minongko Kupio Kang Ginyuto Kasus Kekerasan Pada Anak Pemkap Sleman Badai Tembayatan Kalian Maniko Pihak Kalebet Poro Juru Warto Saat Terep Kiprahibun Biambak Biambak Untuk Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Sleman Ini Memang Masih Ada Tapi Kita bersyukur Karena Tiap Tahun Sudah Terjadi Penurunan Untuk Khusus Kekerasan Pada Anak Pada Tahun 2018 Kemarin Ada 177 Kasus Dan Tahun Ini Sampai Hari Ini April Itu Ada 9 Kasus Subardi Jogja TV Mahar Gyo Pengetan Hari Kartini Kapeng Satus Kawan Doso Tahun Lan Pengetan Ambal Warso Kapeng Satus Tiga Tahun Kabupaten Sleman Sampai Wanita Saking Sawat Tawis Organisasi Kewanitaan Sleman Gelar Donor Darah Markas PMI Sleman Dinten Kemis Henjing Kejawi Minongko Wujud Kawi Gatosan Dateng Sasomo Kerido Donor Darah Ugi Mengku Ancas Kangge Njurung Para Wanita Supatus Greget Jagi Kasah Rasan Saat Daringi pun Donor Pasarto Ingkang Badin Donor Rakenrah Ingkih Poro Wanita Warganeng PKK Dharma Wanita Persit Lan Bayangkari Kabupaten Sleman Dipun Periksa Kasarasan Ipun Tumrab Ingkang Nyokab Bisarat Lajeng Dipun Pendet Rahi Ipun Dini Saksampun Ipun Donor Raken Rahi Ipun Pasarto Dipun Ingkang Kenceng Dados Kendu Mitrut Ketua Panitia Ingkang Ugi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kabupaten Sleman Tina Hastani Donor Darah Tumra Poro Ibu Warganeng Organisasi Kewanitaan Ing Sleman Meniko Mengku Ancas Kangki Mahargio Pengetan Hari Kartini Sarto Pengetan Ambal Warso Kabupaten Sleman Ngiras Kangkin Jurung Poro Ibu Sepatus Gerget Tumut Kerido Sosial Donor Darah Kangki Mbiantus Asomo Ingkang Wusananipun Dayani Tumrap Kasarasan Batan Kegiatan Donor Darah Ini Dalam Rangka Peringatan Rikartini Yang Ke-140 Sekaligus Peringatan Dari JTK Kabupaten Sleman Yang Ke-103 Jadi Kami Mengharapkan Dengan Kegiatan Bakti Sosial Rupa Donor Darah Ini Bisa Menurutkan Rasa Solidaritas Rasa Kekengargaan Rata Organisasi Manitah Juga Rasa Kekengargaan Dari Kita Semua Salah Satu Galing Pasarto Donor Darah Mardiana Meratila Aken Sawak Sepisanan Tumut Donor Darah Jalaran Gerido Donor Darah Katah Pikunanipun Melikinipun Kangki Kasarsan Batan Pramilo Mardiana Bahde Asring Tumut Donor Alhamdulillah Pak Gak Sakit Pertamanya Saya Takut Juga Tapi Alhamdulillah Ternyata Sekali Udah Diambil Gak Sakit Insyaallah Kalau Memang Ini Bagus Darah Saya Bermanfaat Buat Orang Banyak Nanti Insyaallah Saya Akan Mendonorkan Darah Saya Lagi Subardi Jogja TV Bumdes Desa Balak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Numbasi Gabah Petani Jangkeping Pawartos Badikatur Sawatawis Wagdal Malih Tetap Nyawiji Kalian Jogja TV Sihat Pake Kepingin Sihat Dikosuk Jajah Pakai Param Dan Minyak Gosuk Enggal Sihat Param Gosuk Enggal Sihat Hiramu 7 macam ramuan, jahit, seri, cengkeh, mentol, kondoguro, dan lain-lain. Berkasiat membantu memperlantar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param khusus enggak sehat, dibakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya, sebelum mencoba, bisa dibeli di apotek-apotek Toko Obat dan Jogja TV. Jadi manusia berguna itu kalau memang bisa memberi manfaat. Kepada lingkungan, kepada generasi yang akan datang. Ada segala sesuatu yang memang dibutuhkan saat ini dan saat yang akan datang. Pantai Youtube adalah orang yang memang berguna bagi masyarakat, bagi senulsa, bangsa, dan agama. Kerja keras menjadi bagian dari komitmen, visi, dan misi saya. Sebagai calon anggota DPD Republik Indonesia untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat Yogyakarta. Mohon ke arus tujan hubungan untuk Arief Ruhat Anto, calon DPD Republik Indonesia, nomor 22. Kau lo Bambang Supianto, badai ikhtiar meningkatakan perekonomian Nayuk Yogyakarta. Kau lo nyalonakan datu seanggota Dewan Perwakilan Daerah. Semonggo, rawo, konten TPS, mangke, pitulas April, mendet, kartu suara, warni abrit, poncoloblos nomor 4 likur, utawi foto kulo yang kagam kumis, tasnami, dokter, insinyur, Bambang Supianto MM. Manturungun, lemah telas, gusti, kagam badai mati. Kejauhi ancaman kurdan yang redim rapi, kawantenan cuaca yang kagam awan, samangke ugi mengaribawani petani sayuran, yang pering redim rapi wawengkon Boyolali, Jawa Tengah. Katahipun Jawa, jurung dateng panera yang omo, dan yang mongso panen samangke, regi sayuran anjlok. Petani sayuran yang pering redim rapi wawengkon selom Boyolali, Jawa Tengah, sakperangan sampun tumapak wansi panen. Nanging imani pun, naliko mongso panen samangke, regi sayuran keporo anjlok. Katastor regi wortel, yang kagam namung sewu rupiah sabun kilo, kamongko yang kawantenan limrah, sakit ngantos gangsa lewurupiah sabun kilo nipun. Kejawi wortel, regi kobes ugi anjlok, kalih hewurupiah sabun kilo nipun. Kamongko, supatus petani badi, regi sakmpoten ipun, tiga hewurupiah sabun kilo nipun. Anjlokipun regi sayuran, inggi awet sakmangke, nedeng panen raya, dan ugi kabar bawan, kawantenan cuaca yang kagam awan. Katahipun Jawa, jalari wortel, mboten sakit tuuh, ngerembokokan disay. Dini katahipun Jawa, jalari panaraing omo soyang repdo, katosto panaraing omo uler, inggang jalari katah kopis inggang buleng. Harga ini akibat, mas? Akibat, ya banyak warga yang menanam. Pengaruh cuaca enggak, mas? Cuaca ya bisa, bisa, bisa pengaruh. Ini yang kayak gini kan bisa karena, karena cuacanya hujan terus. Rusak gitu ya? Rusak. Ini namanya, kalau yang kayak gini, ngomong-ngomong, pangan uler, ini karena kurang ubat. Oh gitu. Kurang ubat. Itu ubatnya kalau uler ini mahal banget. Berarti cuaca burung ini ada hamanya juga banyak ya? Ya, hamanya ada kek. Hama ulat itu ya? Ya. Petani ngajap, supatus jawah soyosuto, amres sakit gantos nanem soto, inggang asili pun inggih langkung karah. Pelaburan Saking Boyolari, Jawa Tengah, Seriharyadi, Jogja TV. Supatus Petani Mbotenemahikapitunan Jalaran Ancelokipun Regi Gabah Nalikopinuju Panen Raya, Badan Usaha Milik Desa, Bumdes Desa Balak, Kecamatan Cawas, Numbasi Gabah Petani Kanti Regi Ingkang Murwat, Gabah Wau, Salajengipun Badedipun Ocal, Datus Uwos, Aiken Desa Balak. Kepala Desa Balak, Maragono, Meratila Aiken, Saben Tumapak Panen Raya, Regi Gabah Ingkang Tingkat Petani Ancelok. Kawantenan Kasbat, Nuhakan Kapitunan, Tumera Poro Petani. Awecaking Meniko, Kangging Indah Aiken Karaharjan Petani, Pemerintah Desa Balak, Ndapuk Badan Usaha Milik Desa, Antawisipun, Kangging Numbasi Gabah Petani Ingkowongkon Kasbat. Bumdes, Numbasi Gabah Petani Kanti Regi Ingkang Murwat, Kawanewu Kali Hatus Rupiah Saben Kilogram. Regi Meniko Langkung Awis, Tinimbang Saking Puropakul, Ingkang Namung Saangan Daping Kawanewu Rupiah Saben Kilo. Regi Gabah Ingkang Murwat, Sakka Langkung Bebadeni Tumerap Petani, Ingkang Jurung, Soyo Gregen, Nikelakan Produksi Gabah Saben Mongso Panen. Dibeli per kilo 4-2. Kering ya? Petani ya merasa diuntungkan, karena ya harganya lebih tinggi daripada dibeli tahun mula. Tenggula ya. Margonau Gimratila Aken, Sakla Jengipun Gabah Badi Dipun Ucal Dados Uwos Aiken di Sombala. Sampun Wonten Sawatawes Konsumen Ingkang Badenya Dik Uwos Kasbat. Angkahipun Penyerapan Gabah Tan Soyo Katah, Ingkang Wusanani Pun Baden Dayani Minda Ipun Karaharjan Petani, Awit Ganggi Mongso Tanem Tahun Meniko, Sawakal Hiktar Ingkang Dipun Tumbas Dining Bumdes. Purwanto, Jogja TV Pak Mirso, Sasamun Ipun Pariworo, Badi Katur Pawartos Kiprah Wargo, Salabeting Mangayu Bagyo, Tinggalan Jumeneng Sultan. Tetepo Nyawiji Kalian Jogja TV Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis dan olahraga, baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati, seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, strok. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Terima kasih telah menonton! Khusus caleg DPR RI Ojo Lali Coblos Rizal Rinaldi Kartu suara warna kuning pojok dengan warna kuning Partai di nomor papat Caleg di nomor papat Rizal Rinaldi Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta Heru Purwadi Sesarengan warga Kota Yogyakarta Kerja bakti reresik alun-alun ler Kerja bakti reresik syukat alun-alun kitul Kangge Mangayu Bagyo Tinggal Lanjung Menengah Dalam Kaping tigang doso tahun Seri Sultan Hamengku Buwono Kaping setoso Kerja bakti Botanamung dateng Alun-alun Nanging Udi Ugi Dibun Adani Ingjeron Beteng Naliko Kerja bakti Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi Katingal reresik syukat alun-alun kitul Ginaakan alat pemotong Sesarengan warga Kejawi reresik uuh Lan syukat yang alun-alun kitul Pager weteringin gurung Ugi Dibuncet Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi Ngajab Supatuas masyarakat Tumut reresik wawengkon Kangge Mangayu Bagyo Tinggal Lanjung Menangan Dalam Kaping tigang doso tahun Sri Sultan Hamengku Buwono Kaping setoso Heru ngajak masyarakat Gangge Jagir Si ing wawengkon Minongko Wujud Goyobur Kuning Warga Lan kuncaranipun keraton Kandi tinggalan Menangan Dalam Ingkang Kaping tigang doso tahun Kerja bakti Botanamung dipuntelengakan Dateng alun-alun kemawon Nanging Ugi Badi Dipuntindak Agen Ingwawengkon Kampung Jeron Beteng Kandi Pasarto Ingkang Langkung Kadah Ingkih komunitas Lanwar Gonjeron Beteng Lanwar Gonjeron Beteng Ini adalah Pengkhidmatan Mangayu Bagyo Dari Jumat Dalam Ingkang ayam masyarakat Dalam Tidak Hari Atmaja Jogja TV Paripurno Pawarto Sengayu Gyokarto Yang dalam Niko Malam Jemuah Gliwon Sekawan April Kali Hewu Songolas Utawi Sangolik Recep Sewu Sangangatus Seket Kalih Tahun B Windu Sangoro Setoyokonco Ingka Ngaya Ikaryo Sartokulo Putra Sukaja Ngaturakeng Agunging Panuun Awit Kawi Gatosan Panjengan Lan tetepo Nyawiji Kalian Jogja TV Tradisi Tiada Henti Salam Indonesia Acara ini dipersembahkan oleh Emco Merubah yang biasa Menjadi luar biasa